penyebaran. Karena harus melakukan pencanaan di tengah ketidakpastian, sekali lagi meskipun kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar krisis ini bisa berakhir di tahun ini juga. Namun kita harus juga siap-siap and wait scenario jika ini berlanjut. Oleh karena itulah, maka opsi satu, kalau COVID-19 ini masih berlanjut, maka fokus kita tetap pada penanganan COVID. Mulai dari mencegah penyebarannya, memperkuat sistem kekebalan tubuh warga, memperkuat kapasitas kesehatan, sistem kesehatan, memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan industri alat kesehatan, juga mendukung social safety net, bantuan sosial kepada warga-warga yang sulit, dan juga menjaga agar dunia usaha tetap bisa hidup. Ekonomi tetap berjalan meskipun lamban dibanding sebelumnya. Tidak mati sama sekali. Itu prioritasnya nomor satu. Prioritas nomor dua jika COVID ini masih tetap berlangsung 2021, adalah kita memprioritasi program-program yang mendesak. mendesak bagi skala nasional, strategis sepatnya, dan kemudian program yang mendesak untuk tingkat kewilayahan atau daerah itu sendiri, yang tidak bisa ditunda. Itulah saya kira dua program penting yang dikerjakan bila skenario-nya adalah COVID-19 di tahun 2021 masih berlanjut. Mudah-mudahan Tuhan baik dengan kita, dan saya yakin Tuhan baik, tahun 2020 selesai krisis ini, maka di tahun 2021 kita harus fokus pada pemulihan. Terutama pemulihan ekonomi, pemulihan sektor-sektor yang dapat memajukan kesejahteraan rakyat. Nah, kemudian yang kedua, kita tetap melanjutkan visi, misi Bapak Presiden Jokowi. Yang lima, yang sudah disampaikan. Tetap kita fokus kembali kepada pembangunan sumber daya manusia, kesehatan pendidikan, fokus juga kembali kepada melanjutkan pembangunan infrastruktur, jalan, demaga, bandara, terminal, dan lain-lain untuk konektivitas, mempercepat laju pembangunan. Yang ketiga, kita harus memotong regulasi-regulasi yang tidak penting, disederhanakan. Kemudian, kita mulai juga berpikir mengembangkan agar sumber daya alam kita memiliki value added, nilai tambah. Dan membuka sektor manufaktur dan juga kemajuan teknologi informasi mengembangkan jasa modern. Startup, startup, jonicon, dan lain-lain. Ini adalah dunia baru, lapang kerja baru yang perlu untuk diraih oleh pemuda-pemuda Indonesia. Saya kira itu bahwa ibu sekalian yang saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini mudah-mudahan dapat memberikan masukan dalam rangka penyusun perencanaan di daerah masing-masing di tahun 2021 dan disinkronkan dengan kebijakan-kebijakan atau rencana kerja pemerintah di tahun 2021-2031. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita dengarkan arahan kepala BNPB mengenai strategi penanganan pandemi COVID-19. Kepada Bapak Doni Monardo, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Pugikan. Yang sehormati seluruh peserta Musrin Pernas yang hadir. Ada hal lain yang penting kita pahami adalah kenapa seseorang tertular. Ada dua poin di sini. Yang pertama, tertular karena pengaruh tangan menyentuh hidung, mulut, dan mata. Karena sebelumnya tangan telah menyentuh atau memegang bagian tertentu dari barang, benda, atau juga mungkin pintu, dan sebagainya yang pernah disentuh atau dipegang oleh penderita COVID-19. Akibatnya, seseorang dengan mudah akan terpapar, akan terinfeksi, dan akhirnya sakit. Oleh karenanya, anjuran pemerintah untuk selalu mencuci tangan dengan sabun, air mengalir, sampai bersih adalah sebuah program yang harus dilakukan secara terus-menerus. Termasuk juga penggunaan masker. Kenapa seseorang harus menggunakan masker? Baik pada saat berada di tempat umum, maupun juga di kediaman pribadi ketika sedap adanya pertemuan atau kumpul-kumpul dengan keluarga. Ini semuanya harus diterjemahkan dengan bahasa yang mudah dipahami. Termasuk istilah social distancing dan physical distancing. Lebih bagus apabila tokoh-tokoh di daerah itu mampu menggunakan bahasa daerah untuk menjelaskannya kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa memahami apa yang dimaksud dengan social distancing dan juga physical distancing sehingga rakyat dengan mudah pun akan patuh dengan dibawa-bawa yang disampaikan oleh pemerintah. Walaupun sekalian, ada hal lain yang penting yang kita pahami adalah kelompok yang paling terdampak dan berisiko tinggi terhadap COVID-19 ini adalah mereka yang memiliki penyakit penyertah dan usia lanjut. Apabila kelompok ini atau kelompok rentan ini tidak bisa kita lindungi, maka mereka adalah orang yang pertama yang mengalami musibat karena tertular. Oleh siapa? Oleh saudara-saudara kita sendiri, keponakan kita dan juga mungkin anak-anak kita dengan mobilitas yang tinggi mereka bisa melakukan aktivitas setiap saat di mana saja tetapi tanpa disadari sebenarnya mereka sudah menjadi karier, mereka sudah menjadi pembawa virus. Dan kelompok ini saya istilahkan dengan kata OTG, orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala menduduki prosentasi yang sangat tinggi yaitu 76% berdasarkan desain dari sejumlah pakar epidemiologi. Kalau orang yang sudah sakit dirawat di rumah sakit tentu kita bisa pergi darinya. Tetapi kelompok orang tanpa gejala ini bisa menjadi sangat berbahaya karena tidak menunjukkan indikasi sakit tetapi mampu menulari orang yang lemah. Oleh karenanya memutus mata rantai dengan memisahkan kelompok pemuda dengan mobilitas yang tinggi dengan kelompok yang rentan tadi terutama masyarakat yang memiliki penyakit seperti halnya hipertensi, jantung, kemudian diabetes, kanker, dan juga asma harus betul-betul kita lidungi. Kelompok ini harus betul-betul kita ingatkan untuk sementara tidak dulu berhubungan dengan kelompok yang lebih muda. Kalau mata rata ini bisa kita buat dengan baik pemutusannya akan mudah dan kita akan banyak melindungi warga negara kita termasuk juga sejumlah daerah yang dalam waktu beberapa hari ke depan mungkin masih ada yang kembali ke kampung dengan berbagai alasan walaupun pemerintah telah memutuskan tidak ada modik artinya tidak boleh alias dilarang untuk kelangkampung tetapi satu dua kemungkinan besar masih ada oleh karenanya desa harus mempersiapkan segala sesuatunya lebih optimal dengan menyiapkan ruang isolasi siapapun yang baru tiba dari luar harus wajib melakukan isolasi mandiri selama 14 hari sesuai dengan protokol kesehatan Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati ada satu poin penting untuk kita bisa memutus mata rantai penerang adalah melakukan rapid test secara pasap paralel dengan menggunakan PCR test supaya kita bisa mendapatkan kelompok masyarakat yang positif COVID-19 sehingga bisa dilakukan upaya-upaya untuk mencari kelompok-kelompok atau orang-orang yang memiliki kontak rat dengan penderita COVID-19 dan setelah itu kita lakukan isolasi dan juga treatment kepada mereka oleh karenanya dibutuhkan kemampuan laboratorium yang lebih banyak dan tersebar di seluruh tanah air termasuk juga penyiapan beberapa dukungan untuk operasional laboratorium antara lain adalah regen PCR test oleh karenanya kombinasi-kombinasi ini sangat penting dan kita yakin apabila segala upaya ini bisa kita dilakukan dengan baik dan kita akan mempercepat memutus mata rantai penularan karena seperti yang saya katakan tadi orang tanpa bijalah ini adalah kelompok yang sangat berisiko dan mendapatkan mereka untuk memaksa mereka melakukan kegiatan isolasi mendiri adalah sebuah langkah yang sangat baik artinya dengan cara ini kita bisa melindungi lebih banyak warga negara kita Bapak Ibu sekalian yang saya hormati sikap gotong royong saat ini menjadi salah satu kekuatan bangsa kita untuk menghadapi COVID-19 tetapi apakah pada saat kita menghadapi musibah ini kita baru bisa menunjukkan sikap gotong royong tentunya tidak oleh karenanya Bapak Ibu sebagai bagian dari aparatur negara yang menyusun program saya menyebabkan momentum gotong royong ini tidak boleh berhenti momentum gotong royong ini juga harus bisa diterjemahkan ketika bangsa kita berada dalam kondisi yang damai oleh karenanya kebersamaan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan harus selalu dan senyata kita menjadi motor dalam penggerakan kehidupan berbangsa dan bernegara apabila ini semuanya bisa kita lakukan dengan baik maka kita bisa memutus mata rantai penularan kita bisa mendegak masyarakat kita untuk tidak tertular dan insya Allah bangsa kita akan menjadi pemenang dalam menghadapi wabar COVID-19 ini demikian tetap semangat, jaga kesehatan, jaga jarak dimanapun berada dan jangan lupa selalu pakai masker termasuk juga cuci tangan dengan sabun dan menggunakan air yang mengalir, insya Allah kita bisa menang salam tangguh, salam kemanusiaan Wa'alaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Namo Buddhaya Salam Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati selanjutnya kita masuk kepada sesi diskusi adapun para narasumber yang telah hadir di sesi kedua ini adalah Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bapenas Bapak Subandi Sarjoko, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Bapak Astera Primanto Bakti, Dirjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri Ibu Hari Nur Cahya Murni, dan Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Bapak Bernadus Wisnu Wijaya Dalam sesi ini Bapak Ibu diperkenankan memberikan pertanyaan, arahan, dan juga masukan melalui aplikasi Slido, melalui handphone dan juga laptop Bapak Ibu dengan menggunakan tagar atau hashtag Musren Bang Nas 2020 Selanjutnya sesi ini akan dimoderatori oleh Deputi Bidang Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN Bapak Nas Kepada Bapak Taufik Hanafi, kami silakan Baik, terima kasih Ibu Bapak yang kami hormati Mohon cek suaranya bisa didengar semua Halo Apakah suaranya bisa didengar dengan baik Host Bapak Nas Terdengar Pak Taufik Baik, baik, baik Terima kasih Baik, kita mulai sesi diskusi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Selamat siang Om Swastiastu Salam Yang kami hormati Ibu Bapak Narasumber Dan peserta Musren Bang Nas Tahun 2020 yang kami muliakan Pada sesi ini Setelah kita tadi bersama-sama Mendengarkan arahan Bapak Presiden Dan juga arahan dari Bapak Menteri PPN Kepala Bapak Nas Ibu Menteri Keuangan Bapak Mendagri Dan juga Bapak Kepala BNPB Kita sekarang masuk pada sesi diskusi Dalam Kita punya alokasi 60 menit Jadi kami Persilakan disini Kita telah hadir Narasumber Apakah narasumbernya sudah pada hadir semua ini Satu Kami Apa Undang Narasumber kita Yang pertama Adalah Dirijen Bina Pembangunan Daerah Ibu Hari Nur Cahya Murni Apakah sudah Bersama kita Mohon di cek Apakah Ibu Hari Nur Cahya Sudah bersama kita Kami Lanjutkan Narasumber yang kedua Adalah Bapak Deputi Bidang Pembangunan Manusia Masyarakat dan Kebudayaan Bapnas Telah hadir bersama kita Ini Pak Subandi Pak Subandi Bisa mendengarkan Ya bisa Pak Terima kasih Pak Subandi Terus yang ketiga Adalah Dirijen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Bapak Astera Primanto Bakti Pak Prima Apakah sudah Bersama kita Sekarang Pak Prima Mohon Hos Bapenas Pak Prima Apakah sudah Bersama kita Selanjutnya Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Bapak Wisnu Widjaya Apakah Pak Wisnu Sudah bersama kita Pak Wisnu Mohon Hos Dipastikan Para Narasumber kita Itu Di unmute ya Sudah bisa Menyampaikan Ininya Dipastikan Voicenya Unmute Dirijen Perimbangan Sudah Pak Alhamdulillah Pak Prima Selamat Terus Ibu Harinur Cahya Apakah sudah Bersama kita Baik Pak Wisnu BNPB Apakah sudah Bersama kita Baik Sambil menunggu Narasumber Yang lainnya Tadi Kita sudah Tadi kita sudah Mendengarkan Arahan dari Bapak Presiden Dari Ibu Menteri Keuangan Bapak Menteri PPN Kepala Bapak Penas Bapak Mendagri Dan juga Bapak Kepala BNPB Saat ini Kita sudah Bersama Bersama kita Saat ini Narasumber Dari Kementerian Keuangan Pak Prima Dan juga Dari Bapak Penas Pak Wisnu Sudah bergabung Sama kita Selamat Siap Gabung Pak Terima kasih Pak Masih mute Jadi Gak bisa ngomong Saya Suaranya sudah Jelas sekali Terima kasih Pak Wisnu Kami masih menunggu Ibu Harinur Cahya Murni Dari Kementerian Dalam Negeri Baik Sebelum Sambil menunggu Masukan-masukan Pertanyaan Dari Slido Kami Persilakan Kepada Narasumber Seperti yang tadi Disampaikan Oleh Bapak Menteri PPN Kepala Bapak Penas Bahwa Tema RKP Tahun 2021 Ini juga Sangat sejalan Dengan tema Fiskal Yang Sudah disiapkan Oleh Kementerian Keuangan Arahnya adalah Reformasi Ini apa Pemulihan Ya Pemulihan Ini Sangat sejalan Dengan apa Fokus-fokus Yang nanti Akan diperkuat Di tahun 2021 Jadi Satu Yang berkaitan Dengan Fokus Untuk Pemulihan Sektor Industri Pariwisata Dan investasi Dan yang berikutnya Adalah Reformasi Sistem Kesehatan Nasional Dan yang ketiga Adalah Reformasi Jaring Pengaman Sosial Dan yang keempat Adalah Reformasi Sistem Ketahanan Bencana Jadi ini Pak Wisnu Nanti yang berkaitan Dengan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana Kami Undang saja Ini untuk Sebagai pembuka Pertama Kami undang Pak Prima Untuk bisa menyampaikan Apa Pengantarnya Mungkin Bisa Tiga Atau Sampai empat menit Kami persilakan Pak Prima Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang terhormat Bapak-bapak Dari Bapnas Bapak Deputi Dan juga Bara Kepala Daerah Yang hadir Kami disini Ingin menyampaikan Secara singkat Kebijakan Fiskal Tahun 2021 Sejalan tadi Yang telah disampaikan Jadi tema Dari kepada Kebijakan Fiskal Tahun 2021 Adalah Percepatan Pemulihan Sosial Ekonomi Dan penguatan Reformasi Untuk keluar Dari Middle Income Trap Disini Ada Recovery Dan reformasi Belanja Dan ada Reformasi Pendapatan Dari segi Belanja Yang pertama Adalah Reformasi Kesehatan Disini Fokusnya Adalah Pemulihan Dan penguatan Sistem Kesehatan Dan Health Security Preparedness Kemudian Yang kedua Adalah Program Reformasi Program Perlindungan Sosial Disini Untuk Pemulihan Dan penguatan Program Bansos Dan juga Pengalihan Subsidi Kemudian Yang ketiga Adalah Reformasi Pendidikan Disini Fokusnya Adalah Pada Peningkatan Kualitas SDM ICT Lead Bank Dan Infrastruktur Pendidikan Menuju Industri 4.0 Yang keempat Adalah Reformasi Transfer Ke daerah Dan dana Desa Ini mungkin Yang bisa Menjadi Perhatian Bapak Ibu Sekalian Jadi Kita Akan Fokus Pada Quality Control Daripada TKDD Yaitu Mendorong Pemda Dalam Pemulihan Ekonomi Dan Kesehatan Serta Pendidikan Jadi Ada Tiga Fokus Ekonomi Kesehatan Dan Pendidikan Kemudian Reformasi Belanja Fokusnya Adalah Pada Program Prioritas Yang Berbasis Kinerja Berorientasi Hasil Serta Efisien Dan Antisipatif Dari Sisi Pendapatan Ada Tiga Reformasi Yang Dilakukan Yang Pertama Adalah Reformasi Pendapatan Fokusnya Adalah Mendukung Pemulihan Dunia Usaha Dan Optimalisasi Melalui Inovasi Dan Kebijakan Yang Yang Kedua Adalah Reformasi PNBP Yang Terkait Dengan PNBP Yang Ketiga Adalah Dukungan Industri Yaitu Mitigasi Dampak Untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Dan Restrukturisasi Transformasi Ekonomi Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Sebagai Pembuka Diskusi Baik Terima Kasih Pak Prima Selanjutnya Kami Undang Pak Bandi Bisa Menyampaikan Darah Singkat Kami Juga Sudah Melihat Disini Ada Beberapa Apa Penanya Pertama Adalah Pak Gubernur Diy Dan Juga Pak Gubernur Jawa Tengah Nanti Terima kasih Pak Taufik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Untuk kita semua Bapak Ibu Yang kami Hormati Tadi Apa yang Disantikan Oleh Pak Presiden Dan Bapak Menteri Bencana Pembangunan Nasional Bahwa Kejadian Pandemi COVID-19 Menyadarkan Kita Semua Bahwa Sistem Kesehatan Nasional Kita Ini Belum Kuat Kita Memerlukan Reformasi Sistem Kesehatan Nasional Ini Merupakan Tambahan Major Project Di RKP 2021 Indikasi Dari Sistem Kesehatan Nasional Kita Yang Belum Kuat Adalah Yang Pertama Kerentanan Terhadap Ansaman Pandemi Dan Penyakit Lainnya Jadi Ini Kita Alami Sekarang Ini Dan Dimana Pencegahannya Ini Masih Lemah Di Dalamnya Adalah Screening Tracing Dan Tracking Perilaku Masyarakat Yang Belum Siap Dan Mengenai Pelaksanaan Sosial Distancing Kemudian Juga Fasilitas Kesehatan Dan Farmasi Dan Alat Kesehatan Kita Yang Ternyata Juga Tidak Siap Jadi Ini Termasuk Laboratorium Untuk Mempercepat Penemuan Tes Untuk Penemuan COVID Kemudian Manajemen Kasus Kita Kekurangan APD Kemudian Juga Ruang Isolasi Dan Alat Tes Kemudian Kapasitas Tenaga Kesehatan Yang Terbatas Ini Termasuk Juga Tata Laksana Kasus Dan Keterbatasan Ruang Rawat Jadi Ini Pembelajaran Kita Dimana Kita Harus Memperkuat Sistem Kesehatan Kita Yaitu Untuk Memberi Kesiapan Menghadapi Pandemi Dan Juga Public Health Emergency Of International Concern Kemudian Juga Terkait Dengan Perkuatan Untuk Recovery Dan Masih Punya PR Yang Besar Untuk Menurunkan Kasus Tuberkulosis Kita Nah Ini TB Dan Pneumonia Ini Merupakan Salah Satu Comorbid Dimana Kalau Yang Kena COVID Itu Adalah Yang Sudah Mempunyai TB Sebelumnya Ini Akan Sangat Berbahaya Jadi Ini Yang Memang Kedepan Itu Harus Kita Perhatikan Karena Ternyata Jawa Ini Masih Masih Jadi Konsentrasi Untuk TB Misalnya 2021 Betul-betul Harus Kita Perhatikan Kemudian Juga Penguatan Promotif Preventif Jadi Ini Yang Sekarang COVID Ini Mengajarkan Kita Bahwa Kita Memang Harus Hidup Besi Dan Sehat Dan Menjaga Kesehatan Untuk Tidak Sakit Jadi Ini Yang Harus Dipahamkan Pada Seluruh Masyarakat Dan Peningkatan Anggaran Kesehatan Tentunya Dimana Upaya-upaya Kita Harus Mendapatkan Pembiayaan Yang Lebih Cukup Dan Efisien Nah Fokus Penguatan 2021 Yang Pertama Adalah Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Yaitu Upaya Promotif Preventif Yang Meliputi Penyediaan Air Besi Sanitasi Kemudian Cusi Tangan Pakai Sabun Olahraga Kesehatan Lingkungan Kawasan Sehat Jadi Ini Kita Sekarang Memang Harus Belajar Untuk Melakukan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Moga-moga Covid ini Memberikan Pembelajaran Kita Yang Sangat Penting Untuk Bisa Memaksanakan Germas Ini Kemudian Penguatan Health Security Yaitu Kemampuan Untuk Mencegah Mendetect Dan Merespon Yaitu Ini Perkuatan Pintu Masuk Dari Luar Negeri Terhadap Cek Penyakit-penyakit Berbahaya Kemudian Sistem Peringkatan Dini Alert Sistem Surveillance Penyakit Real Time Kapasitas Dan Sejaring Laboratorium Kapasitas SDM Protokol Dan Tata Laksana Respon Cepat Dan Perkuatan Lipang Kita Untuk Kesehatan Ini Kemudian Perluasan Case Detection Screening Dan Karantina Kesehatan Fokus Yang Ketiga Adalah Penguatan Sumber Daya Yaitu Yang Meliputi Fasilitas Farmasi Alat Kesehatan Dan SDM Kesehatan Jadi Disini Meliputi Pemenuhan Fasilitas Dan Alat Kesehatan Sesuai Kelas Rumah Sakit Dan Sistem Rujukan Kemudian Pemenuhan Dokter Dan Sembilan Jenis Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Terutama Di Daerah Timur Ini Masih Sangat Kurang Banyak Sekali Puskesmas Yang Tidak Lengkap Jenis Tenaga Kesehatannya Kemudian Pemenuhan Vaksin Dan Obat Terutama Untuk Pneumonia TB Dan HIV AIDS Dan Juga Dukungan Insentif Bagi Industri Farmasi Dan Alat Kesehatan Dalam Negeri Dan Yang Tidak Kalah Penting Adalah Pengelolaan Limbah Medis Jadi Kira-kira Ini Reformasi Sistem Kesehatan Nasional Di RKP 2021 Yang Nanti Mohon Masukkan Dari Bapak Ibu Sekalian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Subandi Selanjutnya Kami undang Pak Wisnu Untuk bisa Menyampaikan 3-4 Menit Silahkan Pak Wisnu Mohon Host Pak Wisnu Di Unmute Untuk Pak Wisnu Sudah kita Unmute Pak Pak Wisnu Apakah Bisa Mendengar Kami Baik Kalau Begitu Kami sudah Masuk Di sini Nanti Sambil Menunggu Pak Wisnu Bergabung Lagi Bersama Kita Ini Telah Masuk Bersama Apa Kami Lihat Ada yang Raise hand Dari Provinsi Diy Kami Persatakan Sudah Bisa Saya Pak Sudah Silahkan Pak Wisnu Silahkan Mohon Bisa Menyampaikan 3-4 Menit Silahkan Pak Wisnu Silahkan Baik Terima kasih Atas Waktu Dan Kesempatannya Baik Ibu Sekalian Yang saya Hormati Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Selamat Siang Selamat Bersadara Bagi kita Semua Pertama Tama Mungkin Yang ini Mengingatkan Kita Kan Suatu Bencana Yang besar Yang pertama Kali Juga Bagi Kami Menangani Pandemi Itu adalah Kita Mengingatkan Bahwa Di dalam Penanganan Bencana Itu Pengelolaan Risiko Itu Jauh lebih penting Berbandingkan Responnya Dan kita Beberapa Kali Kaget Ya Dari Beberapa Bencana Dari Yang Kecil Agak Besar Sangat Besar Dan Saat ini Mungkin Yang paling Besar Dan Paling Kompleks Yang Kita Hadapi Dan Kita Tadi Kayak Diuji Saja Ternyata Kita Tidak Siap Dengan Berbagai Macam Kesiapan Kita Dari Pelayanan Kesehatan Dan Sebagainya Dan Kesiapan Kita Secara Perorangan Dan Institusi Juga Disitu Masih Kelihatan Lemah Nah Terkait Dengan Hal Tersebut Saya Kedepan Tidak Sekedar Sejar Tetapi Kita Harus Betul Betul Memperlukan Pencegahan Bencana Pengeluaran Hal yang lain Kita Masih Punya Ancaman Ancaman Yang Sangat Serius Yang Kita Sudah Tahu Secara Teoritis Tetapi Belum Dilaksanakan Sebagai Contoh Adalah Kita Terancam Oleh Salah Satunya Bencana Yang Sangat Apa Namanya Nanti Bisa Sangat Mengerikan Yaitu Gempa Bumi Yang Di Perkotaan Sekarang Sudah Memetakan Dengan Sangat Baik Beberapa Peta-peta Atau Jalur-jalur Gempa Bumi Atau Sumber Gempa Bumi Yang Di Darat Dan Mengenai Kota-kota Besar Dan Konsen Terkait Dengan Itu Menurut Saya Masih Belum Ada Pengalaman Kami Baik dari Program Maupun Dari Penganggaran Jadi Masih Trennya Masih Melihat Ke Arah Respon Nah Ini Harus Kita Perbaiki Kedepan Kemudian Juga Kita Di BNPB Kalau Kaitannya Dengan Bencana Pak Kepala Badan Juga Sampaikan Bahwa Kita Sudah Tidak Bisa Kita Menyebut Ini Harus Ada Kerja Bareng Dalam Bentuk Sistem Pentahelix Berbasis Komunitas Kalau Bisa Kita Gambarkan Sedikit Saya Akan Menggambarkan Satu Slide Satu Slide Saja Untuk Memperjelas Bagaimana Ini Kerja Sama Kolaborasi Karena Kedepan Ini Mestinya Manajemen Yang Berbasis Pada Kolaborasi Konektivitas Kemudian Aksesibilitas Dan Big data Kita Diingatkan oleh COVID Sekali lagi Bahwa Data kita Sangat Lemah Dan Ini Terjadi Tidak Hanya Pada Saat COVID Ini Saja Selalu Pada Saat Terjadi Kebencanaan Kita Mencari Data By Name By Address Itu Sulitnya Setengah Mati Ini Gambar Slide Kalau Sudah Bisa Dilihat Bahwa Saya Mengibadakan Ada Dua Mesin Besar Yang Mesin Ini Adalah Satu Mesin Birokrasi Yang Pergerakannya Dipicu Oleh Aturan Perundangan Dan Sebagainya Perpres Permain Protokol Protokol Ini Adalah Peraturan Peraturan Yang Mendorong Pergerakan Birokrasi Dan Saat Ini COVID Jelas Sekali Mempercepat Pergerakan Kita Walaupun Masih Terasa Agak Belum Secepat Yang Kita Harapkan Dan Kita Punya Struktur Komando Yang Sangat Bagus Yaitu Mulai Dari Pusat Provinsi Kau Kita Ke RW Sampai Keluarga Ini Birokrasi Dan Asnya Porosnya Makanya Di Dalam Gugus Tugas Kita Minta TNI Polri Ini Adalah Sebagai As Supaya Pergerakan Birokrasi Stabil Nah Kemudian Pentahelix Yang Lain Kita Punya Dunia Usaha Pakar Kemudian Media Masyarakat NGO Dan Toko Agama Ini Adalah Mesin Besar Lagi Yang Seringkali Tidak Kita Manfaatkan Kita Masih Melihat Ini Sebagai Suatu Objek Yang Belum Bergerak Sinkron Dengan Pergerakan Birokrasi Dunia Usaha Mereka Masih Cenderung Bergerak Sendiri Pakar Sekarang Masih Banyak Berdebat Di Media Sosial Ini Yang Kita Harapkan Sebagai Asporosnya Itu Adalah Media Kalau Media Kita Sama Saat Ini Kita Akan Bergerak Bareng Secara Harmonis Sebagai Suatu Orkestrasi Pembagian Perannya Adalah Kami Yang Di Pusat BNPB Ini Adalah Lebih Ke Bawah Ke Daerah Itu Lebih Ke Operasional Taktis Sehingga Ini Sangat Bagus Sekarang Sudah Ada SPM Standar Pelayanan Minimum Untuk Kebencanaan Mereka Teman-teman Di Daerah Nanti Yang Akan Menggerakkan Betul-betul Operasional Di Lapangan Dan Kami Pada Sisi Kebijakan Nah Kalau Ini Bisa Sinkron Pergerakan Ini Saya Kira Ini Sangat Bagus Sekali Untuk Kita Melawan Atau Kita Mengatasi Berbagai Hal Terkait Dengan Kebencanaan Nah Kemudian Beberapa Hal Yang Diajarkan Juga Oleh COVID Kita Perlu Ada Suatu Kemandirian Baik Mulai Dari Suasen Mada Pangan Karena Kita Terancam Oleh Krisis Pangan Setelah Krisis COVID Ini Mungkin Bukan Karena Ada Cadangan Makanan Yang Berkurang Tetapi Masalah Distribusinya Yang Terganggu Ini Menyebabkan Kita Harus Mandiri Di Bidang Pangan Mandiri Di Bidang Teknologi Kebencanaan Dan Mungkin Juga Kita Harus Mempersiapkan Industri Kebencanaan Ternyata Setelah Kita Terpepet Seperti Ini Muncul Dengan Cepat Halal Terkait Dengan Produksi APD Indonesia Ternyata Produsen Terbesar Tetapi Bahan Dasarnya Bahan Bakunya Masih Dari Luar Dan Kita Sudah Mulai Bahan Baku Dari Lokal Sudah Bisa Kita Buat Sekarang Karena Kondisi Terpepet Tadi Portable Ventilator Ini Sudah Mulai Kita Produksi Ini Harusnya Kita Dorong Supaya Berkembang Dan Diberi Kepercayaan Ada Suatu Keberbihaan Kepada Industri Industri Nasional Seperti Bahwa Presiden Sampaikan Tadi Hampir 95% Bahan Baku Kita Untuk Obat Obatan Itu Masih Kita Impor Nah Kita Mulailah Dari Kondisi Yang Diajarkan Oleh COVID Ini Menurut Saya Akan Sangat Pasti Kemudian Dari Sisi Bencana Saya Masih Berpikir Bahwa Lebih Baik Kita Berpikir Lebih Positif Menghadapi Bencana Karena Dengan Posisi Itu Kita Bisa Nanti Menawarkan Beberapa Hal Contohnya Saat Ini Kita Juga Bisa Berpikir Atau Kita Di Bencana Di BNPP Punya Program Yang Kita Sebut Para Wisat Aman Bencana Kenapa Seperti Itu Karena Ternyata Ancaman Bencana Menakutkan Juga Bagi Para Wisat Tawan Dan Ini Kalau Kita Masukkan Kecangan Terkait Dengan COVID Ini Juga Mungkin Bisa Kita Lakukan Kemudian Pembangunan Infrastruktur Saya Ingatkan Lagi Infrastruktur Itu Harus Ramah Atau Memperhatikan Risiko Dan Kita Tetap Mempraktekan Building Code Kemudian Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Kesejahteraan Karena Masyarakat Yang Sejahtera Mereka Akan Lebih Waspada Lebih Siap Untuk Menangani Bencana Saya Kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Baik Terima Kasih Pak Wisnu Atas Penjelasan Yang Singkat Jelas Kami Langsung Undang Saja Karena Sampai Sekarang Kelihatannya Ibu Nur Belum Bergabung Dengan Kita Kami Langsung Undang Saja Di Sini Di Dalam Catatan Kami Yang Angkat Tangan Satu Adalah Dari Provinsi DIY Selanjutnya Adalah Provinsi Jawa Tengah Kami Persilahkan Provinsi DIY Kami Persilahkan Mohon Host Untuk DIY Di Unmute Ya Sudah Di Unmute Silahkan Terima Kasih Pak Taufik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Dan Salam Sejahtera Pak Taufik Ada Beberapa Hal Yang Saya Sampaikan Yang Pertama Bahwa Pemuda DIY Telah Melaksanakan Musrenbank Penyusunan RKPD 2021 Pada Selasa 14 April 2020 Dengan Metode Musrenbank Online Dalam Kesempatan Itu Disampaikan Adanya Perubahan Tema Rencana Kerja Pemerintah Dari Semula Meningkatkan Industri Pariwisata Dan Investasi Di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM Dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Berkualitas Menjadi Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi Dan Kehidupan Masyarakat Dengan Fokus Pemulihan Industri Pariwisata Dan Investasi Penguatan Sistem Ketahanan Nasional Nah Kemudian Di DIY Juga Telah Melakukan Langkah Penyusuan Sebagai Berikut Yang Pertama Melakukan Penyusuan Tema Dari Penguatan SDM Unggul Dan Pemantuan Infrastruktur Strategis Untuk Pertumbuhan Berkualitas Menjadi Penguatan SDM Unggul Dan Pertempatan Pemulihan Sosial Ekonomi Kesehatan Masyarakat DIY Kemudian Melakukan Tematik Pembangunan Menjadi Penurunan Kemiskinan Dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan Penurunan Ketimpangan Wilayah Kemudian Kerjasama Dan Kemitraan Pembangunan Dan Berikutnya Adalah Melakukan Penambahan Baru Berupa Tematik Pemulihan Sosial Ekonomi Kesehatan Pasca Pandemik COVID-2020 Kemudian Kami juga Telah Meminta Kepada Perangkat Daerah Untuk Melakukan Redesign Program Dan Kegiatan 2021 Untuk Menyiapkan Program Dan Kegiatan Pemulihan Kondisi Pasca Pandemi COVID-19 Dengan Mengeluarkan Surat Edara Nomor 50 Garis Miring 7022 Tentang Redesign Program Kegiatan Di 2021 Dan Penyusunan Perubahan Renfra Perangkat Daerah Kemudian Yang berikutnya Terkait Dengan Rakor Gubernur Tentang Tiga Usulan Major Project Itu Memang Sangat Menentukan Sekali Bagi Recovery Terutama Di bidang Pariwisata Dan Ekonomi Karena Jogja Outerring Road Itu Akan Bersinergi Berintegrasi Langsung Dengan KSPN Borobudur Itu Yang Sangat Kita Harapkan Kemudian Di Jogja Outerring Road Taham Studi Kelayakannya Maupun Yang Lain Nah Kemudian Kami Berharap Bahwa Ini Segera Akan Dilakukan Karena Kami Sudah Meningkatkan Sudah Menyerahkan Status Jalan Dari Rambanan Sampai Dengan Sereman Nah Statusnya Sudah Ditingkatkan Kemudian Yang Kedua Jalur Jalan Lintas Selatan Itu Juga Sangat Strategis Terkait Dengan Pariwisata Dan Pengembangan Ekonomi Sektor Selatan Karena Kami Akan Kembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Yang Ada Di Pantai Samas Nah Kemudian Ini Akan Bersinergi Terus Sampai Dengan Gunung Kidul Bahkan Sampai Dengan Pacitan Dan Seterusnya Jadi Kami Sangat Berharap Bahwa Jalur Jalan Lintas Selatan Ini Menjadi Empat Jalur Kemudian Ada Jembatan Tiga Langsung Dan Yang Ketiga Ini Adalah Pembangunan Yang Sudah Lama Kita Lakukan Tapi Belum Selesai Karena Belum Ditemukan Teknologinya Nah Sekarang Ada Satu Teknologi Yang Sangat Meyakinkan Yaitu Sistem Uruk Pengisi Wadah Untuk Membuat Breakwater Di Pelabuhan Tanjung Adikarto Kami Sangat Berharap Bahwa Pelabuhan Ini Segera Selesai Karena Di 2021 Harapan Kami Bisa Melatih Para Nelayan Kemudian Nelayan Mengambil Ikan Di Sekitar 30-40 Mil Kemudian Bisa Kita Ekspor Ke Negara Penerima Ikan Apakah Itu Korea Selatan Atau Jepang Karena Akan Memfungsikan Bandara Internasional Yang Sekarang Ini Sudah Dalam Kondisi Saya Kira Itu Pak Taufik Yang Perlu Kami Sampaikan Ada Kekurangannya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Bapak Kepala Bapada Provinsi Diy Pak Budi Selanjutnya Provinsi Jawa Tengah Kami Persilakan Mohon Untuk Diy Tangannya Bisa Diturunkan Jawa Tengah Sudah Boleh Masuk Pak Taufik Alhamdulillah Silahkan Pak Gubernur Waduh Luar Biasa Taufik Minta Maaf Sami Tidak Akan Memaparkan Yang Ada Di Jawa Tengah Karena Pernah Kita Paparkan Di Bapak Nas Kami Menyampaikan Beberapa Hal Kita Diajari Betul Hari Ini Bapak Ibu Oleh Si Covid Ini Si Covid Ini Memang Kurang Ajar Kita Semuanya Kita Diminta Untuk Berkaca Diminta Untuk Mereview Tadi Pak Wisnu Menyampaikan Bagus Banget Hari Ini Pak Kita Mewajibkan Seluruhnya Pak Harus Punya Big Data Harus Menyiapkan Big Data Apapun Yang Kita Miliki Pak Tolong Pak Perintahkan Kepada Kami Kami Untuk Menyusun Dibuatkan Guidelines Dari Apa Namanya Bapak Nas Agar Kita Menyusun Big Data Big Data Apapun Big Data Kesehatan Big Data Bencana Big Data Pangan Big Data UKM Big Data SDM Dan Seterusnya Kenapa Saya Memulai Dari Ini Pak Saya Masih Membayangkan Bukan Pesimis Tapi Membayangkan Kalau Pak Presiden Saja Kemarin Waktu Ratas Dengan Kita Menyampaikan Besok Yang Tumbuhnya Positif Itu Hanya Tiga Negara Cina India Dan Indonesia Indonesia Itu Setengah Persen Sampai Dengan Satu Persen Alhamdulillah Katanya Begitu Kan Ini Ramalan Maka Tanpa Saya Bermasuk Pesimis Sekali Lagi Kayaknya APBN APBD Kita Lebih Banyak Rescue Pada Keadaan Hari Ini Bisa Rebound Dan Kemudian Kita Bisa Membalikkan Situasi Saya Ingin Sampaikan Kondisi Hari Ini Sudah Membuat Orang Kelenger Orang Pesimis Orang Skeptis Kemudian Kejahatan Dan Konflik Sosial Mulai Muncul Apa Ini Saya Sampaikan Sepertinya Kita Harus Mendorong Agar Paradigma Berpikir Kita Dalam Kehidupan Berbangsa Bernegara Sosial Ekonomi Kultura Politik Harus Berubah Hari Kita Hidup Dengan Covid Di Sekitarnya Mari Sebab Kalau Itu Tidak Pak Semuanya Macet Hari Ini Semuanya Orang Marah Sehingga Inovasi Dan Kreasinya Terhenti Total Stagnan Sehingga Semua Hanya Ngarpar Bantuan Kapan Yang 600 Ribu Datang Kapan Yang 200 Ribu Datang Hari Ini Kita Rasanya Masuk Kuldesak Dan Kemudian Kita Berpikir Seolah-olah Tumpul Pada Tidak Ekonomi Kita Ekonomi Kerakyatan Kita Ada Ada Gotong Royong Kemudian Mereka Mesti Kalau Tiga Bulan Ini Mereka Dibantu Maka Selama Tiga Bulan Sepertinya Kita Harus Merisky Apa Risky Mereka Kita Siapkan Dengan Ekonomi Kreatif Agar Mereka Bisa Switch Pada Pekerjaan Baru Atau Mempertahankan Pekerjaan Lama Dengan Cara Mereka Bisa Rebound Nah Problemnya Pekerjaan Lama Yang Harus Di Rebound Yang Mana Maka Beberapa Yang Kemudian Menjadi Pemikiran Kami Kalau Boleh Diusulkan Setelah Big Data Selesai Politik Anggaran Kita Merisky Kira-kira Sektor Sektor Yang Bengep Sektor Sektor Kita Yang Remok Pak Dan Itu Adalah Pariwisata Itu Adalah UKM Dan Itu Industri Yang Memang Mereka Komponennya Lebih Banyak Saatnya Sekarang Perintahkan Kami Pak Mari Kita Bekerja Antar Sektor Dan Antar Daerah Perintahkan Kepada Kami Susunlah Bahwa Hari Ini Kita Membuat Hasmat Saja Tidak Bisa Membuat Masker Saja Tidak Bisa Maka Sudah Saatnya Kemudian Tugaskan Provinsi Provinsi Tertentu Dengan Lembaga Riset Tertentu Ketemulah ABG Ketemulah Si ABG Itu Akademisi Government Businessman Ketemu Maka Dari Hulu Masuk Hilirisasi Dan Saya Kira Ini Programnya Pak Jokowi Yang Cukup Bagus Maka Kalau Iya Tadi Itu Pak Untuk Kemandirian Kita Dalam Bidang Kesehatan Maka Mari Kita Sudah Diajari Sama Si COVID Ini Si COVID Sudah Mengajarkan Kita Bahwa Pabriknya Mesti Disiapkan Untuk RIDE Dalam Kondisi Yang Bahaya Tadi Sebelum Kesini Saya Diskusi Seminar Webner Dengan Teman-teman Dari Undip Dan Pembicara Dari Pak Mahardike Dari Fakultas Kedokteran Udayana Bagus Bang Beliau Menghitung Bagaimana SARS MERS Sampai COVID Itu Sepertinya Ada Waktunya Antara 6 Sampai 10 Tahun Maka Mari Kita Berpikir 10 Tahun Lagi Akan Ada Wabah Apa Maka Hari Ini Bukan Tidak Mungkin Maaf Saya Tidak Akan Menjudgment Bukan Tidak Mungkin Orang Akan Menciptakan Negara Akan Menciptakan Senjata Biologis Sekali Lagi Senjata Biologis Hari Ini Ada Kucing Di Amerika Yang Terkena COVID Kata Mereka It Is Impossible Ini Ada Yang Merekaya Sahabat Apa Yang Saya Katakan Maka Sekarang Strategi Politik Besarnya Kita Ayo Kita Saring Berangkulan Antara Sektor Antara Daerah Tugaskan Maka Kalau Kemudian Pabrik-pabrik Itu Tidak Bisa Memenuhi Kebutuhan Sendiri Saatnya Lipi Perguruan Tinggi BPPT Lembaga Riset Yang Ada Perintahkan Kita Harus Bisa Memenuhi Sendiri Apakah Logam Dasar Apakah Kimia Dasar Wajib Hukumnya Negara Ini Punya Silahkan Taruh Pak Di Tempat Manapun Kita Lebih Baik Agak Terlambat Sedikit Tapi Bisa Mengejar Situasi Kedepan Yang Akan Berubah Maka Kita Minta Pak Di Kesehatan Ini Sepertinya Herbal Medisin Mesti Kita Dorong Pak Enggak Bisa Enggak Pak Hari Ini Jawa Tengah Eksportnya Lumayan Meningkat Permintaan Lumayan Meningkat Untuk Komoditas Jamu Pak Herbal Dan Itu Ketiongkok Apa Artinya Pengobatan Timur Itu Nampaknya Membutuhkan Bahan Baku Dari Kita Saya Bicara Dengan Aikman Saya Bicara Dengan Para Peneliti Saya Sampaikan Kepada Mereka Bahwa Hari Ini Politik Kesehatan Kita Di Tingkat Hulu Harus Kita Bantu Saya Kira Aikman Harus Digerontor Dengan Duit Yang Lebih Banyak Mungkin Bekerjasama Dengan BUMN Pharma Sehingga Mereka Menyiapkan Ini Menghadapi Pandemi Pandemi Kedepan Bukan Tidak Mungkin Ini Ada Saya Hanya Menyampaikan Ini Secara Apa Namanya Terang Gamblang Saja Agar Kita Bisa Mendukung Dan Politik Pangan Politik Pangan Kita Es Emas Tidak Bisa Tidak Pak Kalau Kemudian Saya Mengambil Peta Jawa Tengah Saja Kami Kurang Hanya Dua Saja Yang Pertama Adalah Gula Yang Kedua Bawang Putih Ketika Impor Masuk Ternyata Bawang Putih Impor Memang Jauh Lebih Murah Jauh Lebih Murah Maka Kementerian Pertanian Saya Mengusulkan Tugaskan Beberapa Provinsi Untuk Bisa Swasembada Bawang Putih Di Temanggung Kami Punya 6.000 Ton Dan Hari Ini Belum Ada Yang Membeli Maka Korpori Kami Membeli Terus Kemudian Kita Gerakkan Orang Untuk Membeli Kita Hanya Mampu Kurang Lebih Sampai Ini Sekitar Tiga Tiga Setengah Lima Sorry Lima ton Bisa Kita Beli Kita Iuran Kita Ambil Kemudian Kita Konsumsi Nanti Mau Kita Bagi Dan Sebagainya Apa Yang Saya Sampaikan Maka Politik Pangannya Menjadi Serius Energi Pangan Dan Air Menjadi Perhatian Kita Untuk Kemandirian Yang Bisa Kita Kejar Mudah Mudahan Dalam Waktu Ya Kalau Bisa Dua Tiga Tahun Kedepan Ini Akan Sangat Baik Dan Tentu Saja Terakhir Adalah SDM SDM Ini Pak Kalau Kemudian COVID-19 Sudah Mengajari Kepada Kita Banyak Kekurangan Apakah Melalui LPDP Apakah Melalui Apa Namanya Sektor Yang Ada Sekolah Kan Setinggi Tingginya Diikat Dengan Ikatan Dinas Dan Mereka Wajib Kerja Di Tempat Kita Kalau Kita Kesulitan Pak Lebih Baik Sekarang Kita Recall Kita Suruh Pulang Kita Bayar Gaji Yang Khusus Pak Maka Reformasi Birokrasi Di SDM Kita Di kantor Kemenpan RB Kita Harapkan Bisa Menarik Orang Kita Bayar Memang Sedikit Lebih Mahal Mungkin Kalau Perlu Dengan Kepres Khusus Agar Mereka Bisa Menyelesaikan Persoalan Persoalan Ini Dan Kita Mengambil Tindakan Itu Dengan Cepat Dan Tambahan Ini Pak Yang Terakhir Saya Usul Sense Of Krisis Kita Hari Ini Mesti Kita Uji Saya Usul Seluruh Pendapatan Kita Besok Dipotong 50% Pendapatan Bukan Gaji Kalau Ini Bisa Menjadi Keputusan Nasional Tidaknya Melegakan Kalaulah Ekonomi Rebound Lagi Maka Kita Akan Kembalikan Tapi Keputusan Ini Penting Agar Publik Rakyat Tahu Sensitivitas Kita Menghadapi Persoalan Ini Yang Aman Hari Ini Yang Bergaji Yang Mereka Ada Di Luar Tidak Aman Semuanya Maka Sensitivitas Ini Harus Kita Tunjukkan Mohon Maaf Kalau Ada Kekurangan Saya Menyampaikan Usulan Ini Maturnuun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah Atas Masukan-masukannya Yang Luar Biasa Dan Pertanyaannya Sekaligus Kami Juga Menyampaikan Selamat Untuk Penghargaan PPD Tadi Yang Ditayangkan Sebelum Kami Mengundang Selanjutnya Untuk Provinsi Sulawesi Selatan Kami Diinformasikan Bahwa Sekarang Bapak Sekjen Kementerian Dalam Negeri Pak Hudori Juga Bergabung Bersama Kita Mohon Bisa Pak Hudori Bisa Bergabung Sekarang Siap Alhamdulillah Terima kasih Pak Sekjen Terima kasih Pak Deputi Siap Siap Baik kami Undang Langsung Ini Ada Di List kami Yaitu Bapak Pedah Sulawesi Selatan Kami Persilahkan Sulawesi Selatan Setelah ini Baru Kita Nanti Respon Oleh Para Narasumber Silahkan Baik Pak Terima Terima kasih Atas Kesempatannya Ijin Menyampaikan Beberapa Hal Sebelum Menanyakan Beberapa Hal Teknis Yang Pertama Untuk Di Sulawesi Selatan Pak Khusus Penanganan Pasca COVID Sulawesi Selatan Ini Memastikan Seluruh Serana Produksi Pertanian Tersedia Sehingga Memastikan Seluruh Komoditi Unggulan Sulawesi Selatan Khususnya Sektor Pertanian Perikanan Ini Bisa Berjalan Sehingga Kami Juga Mengharapkan Perhatian Khusus Kepada Sulawesi Selatan Khususnya Bagaimana Menjamin Agar Produksi Pertanian Kita Bisa Terus Stabil Sebagai Penyangga Pangan Nasional Yang Kedua Pak Kami Juga Menyampaikan Bahwa Selatan Ingin Mengharapkan Ada Perhatian Khusus Di Dalam Peningkatan Infrastruktur Jalan Yang Sampai Saat Ini Masih Sangat Terbatas Dan Masih Sangat Tidak Memenuhi Standar Jalan Nasional Ataupun Jalan Yang Memenuhi Standar Dan Masih Ada Beberapa Jalan Di Daerah Trisolir Itu Saya Kira Penekanan Pak Dari Selatan Mohon Bisa Perhatian Khususus Kedua Hal Tersebut Kemudian Mengenai Hal Teknis Pak Kami Bertanya Ke Teman Teman Di Kemendaki Terkait Dengan Penyusunan RKPD 2021 Ini Kami Masih Menunggu Pedoman Teknis Karena Sampai Hari Ini Kita Juga Belum Menerima Yang Kedua Terkait Dengan Perubahan RPJMD Juga Kami Mengharapkan Informasi Apakah Harus Menunggu Repisi Kemendaki 86 Atau Bagaimana Itu Juga Ditanyakan Oleh Teman Teman Di Bapak Selatan Dan Yang Terakhir Saya Kira Juga Tadi Pak Menteri Bapak Menyampaikan Bahwa Memungkinkan Adanya Usulan Program Baru Tadi Di Arahan Pak Menteri Bapak Menas Itu Apakah Menambah Dari 20 Usulan Sebelumnya Atau Bagaimana Pak Ini Mungkin Butuh Kami Kejelasan Teknis Dan Yang Terakhir Tadi Juga Disampaikan Bahwa Ada Ruang Untuk Merevisi Beberapa Usulan Baru Ini Juga Sekira Kami Butuh Kejelasan Apakah Penambahan Dari 20 Atau Bagaimana Pak Sekira Itu Pak Pertanyaan Teknis Dan Dua Hal Tadi Penanganan Kita Di Sektor Pertanian Dan Infrastruktur Bisa Menjadi Perhatian Khusus Untuk Sulawesi Selatan Terima 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 Selatan Apa Yang Tadi Disampaikan Sebenarnya Sudah Pernah Disampaikan Oleh Bapak Gubernur Pada Raktor Gubernur Beberapa Waktu Yang Lalu Mengenai Usulan Jalan Untuk Supaya Bisa Direspon Dengan Cepat Oleh Para Narasumber Kita Undang Para Narasumber Mungkin Pak Sekjen Kementerian Dalam Negeri Karena Baru Saja Bergabung Bersama Kita Ini Dari Provinsi Diy Tadi Pak Budi Kepala Bapak Pedar Sudah Menyampaikan Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Diy Telah Melakukan Langkah-langkah Yang Responsif Dan Adaptif Mengenai Penyesuaian Tema Ini Tadi Dan Juga Mengenai Usulan-usulan Mengenai Yang Sudah Disampaikan Juga Oleh Bapak Gubernur Di Dalam Raktor Gubernur Dan Ini Juga Ditindak Lanjuti Di Dalam Raktor Teknanti Pak Sekjen Bisa Menin Apa Merespon Dan Juga Dari Pak Gubernur Jawa Tengah Ini Banyak Sekali Masukan-masukan Dan Yang Terakhir Tadi Dari Sulawesi Selatan Terutama Mengenai Perdoman Nanti Bisa Direspon Langsung Pak Sekjen Kami Undang Sekarang Narasumber Kita Pak Sekjen Kemdanti Langsung Bisa Merespon Silahkan Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Yang saya Hormati Ijinkan Barangkali Saya agak Selamat Tadi Mohon izin Yang pertama Saya ingin Nyampaikan Kembali Soal Tema Perencanaan Pembangunan Antara Pusat Dan Daerah Yang pertama Saya Inyampaikan Tema Pembangunan Perencanaan Pembangunan Pusat Saya kira Seiring Dengan Adanya COVID Ini kan Berubah Jadi Kalau tidak Salah Temanya Itu kan Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi Dan Kehidupan Masyarakat Dengan Fokus Pada Industri Parusata Investasi Dan Pemuatan Sistem Kesehatan Nasional Saya Saya kira Ini adalah Tema RKP Setelah Dilakukan Perubahan Kemudian Teman-teman Daerah Pak Deputi Saya kira Pak Gubernur Yang masih hadir Saya kira Ini Seiring Dengan Tema Nasional Saya kira Ini juga Harus Dilakukan Satu Penyesuaian Dengan Tema Nasional Supaya Ada Sinkronisasi Antara Tema Nasional Dengan Tema Daerah Beberapa Daerah Saya kira Sudah Melakukan Tapi Bagi Daerah-daerah Yang lain Saya kira Ini Perlu Juga Mempertimbangkan Dan Disesuaikan Dengan Apa Namanya Apa Yang terjadi Pada Hari Ini Yaitu Misalnya Saja Setelah Pandemi COVID-19 Jadi Kalau Kita Lihat Itu Nantikan Ada Tema Nasional Ada Tema Daerah Kemudian Ada Prioritas Daerah Kemudian Nantikan APBD 2021 Saya Sebelum Jawab Itu Nanti Saya akan Menyampaikan Itu Dulu Pak Tovik Kemudian Yang Kedua Dalam Perumusan Dok Renda Ini Saya Kirakan Sebagai Mana Kita Ketahui Dalam Permen Daging 86 Itu Kan Pendekatannya Ada Dua Saya Kira Ada Pendekatan Yang Dikenal Dengan Istilah Pendekatan Orientasi Proses Kemudian Ada Yang Dikenal Dengan Orientasi Subtansi Khusus Yang Orientasi Proses Saya Kira Ini Mengacu Kepada Permen Daging 86 Saya Kira Ini Kan Ada Istilah Patsimatif Atas Bawah Dan Bawah Atas Kemudian Ada Kerangka Berpikir Ilmiah Kemudian Juga Ada Politis Orientasi Subtansi Saya Kira Ini Sama Ini Mengacu Kepada Yang Disebut Dengan Diz Itu Yaitu Ada Holistik Tematik Spasial Integratif Dan Seterusnya Saya Kira Kemudian Yang Penting Lagi Saya Kira Dalam Forum Yang Sangat Terhormat Ini Saya Ingin Sampaikan Ini Perlu Duga Dilakukan Satu Sinkronisasi Pembangun Nasional Pembangun Daerah Dan Juga Tata Ruang Ini Saya Kira Penting Kalau Kita Lihat Kontek Dokumen Kan Ada Dua Sebetulnya Ada Yang Dikenal Dengan Dokumen As Spasial Yang Kedua Yang Dikenal Dengan Dokumen Spasial Dua Ini Saya Mohon Untuk Jadi Perhatian Teman-teman Daerah Karena Bagaimanapun Juga Ini Harus Ada Integrasi Atau Harus Ada Singurisasi Antara Dokumen Perencanaan Pembangun Nerah Dengan Apa Namanya Spasial Maksudnya Supaya Penganggaran Itu Kan Tepat Sasaran Dan Lokasinya Jelas Ada Yang Tertuang Dalam Rencana Tata Ruang Ini Saya Kira Singkat Singkat Saja Kemudian Yang Terakhir Juga Yang Saya Sampaikan Ini Terkait Dengan Status RDTR Kenapa Saya In Sampaikan Ini Karena Sampai Saat Ini Kan RDTR Kita Kan Di Indonesia Itu Kemudian Yang Baru Menetapkan Ini Kan Sekitar 57 Kabupaten Kota Nah Kalau Begitu Masih Tersisa Banyak Nah Tersasar Itu Kami Mendorong Bagi Kabupaten Yang Menyusun RDTR Kami Mohon Untuk Segera Melakukan Perda Kenapa Ini Dilakukan Perda Ini Dengan Maksud Supaya Ada Satu Kemudahan Investasi Dan Kemudahan Lokasi Terutama Di Daerah Itu Yang Terakhir Ingin Saya Sampaikan Jadi Arahan Sinkronisasi Apa Namanya Perencanaan Penghormatan Daerah Dalam Dukung Pernas Nasional Ini Sebetulnya Ada Beberapa Hal Yang Pertama Saya Kira Sekali Lagi Harus Memperhatikan Dan Melakukan Sinkronisasi Dan Berkontribusi Tadap Pelaksanaan Peraturan Presiden Saya Kira Nomor 18 B20 Tadi Mungkin Sampaikan Tentang RPJMN Kemudian Ada Rancangan RKP 2021 Dan Juga Perday RPJMD Yang Berlaku Yang Masih Berlaku Maksud saya Kemudian Yang Kedua Mempodomani RKP Ini Proses Penyusunan RKP Yang Dapatkan Hari Ini Serta Melakukan Langkah-langkah Yang Sesuai Dalam Penyusunan RKP 2001 Dengan Memperhatikan Kondisi Perkembangan Pandemi COVID-19 Agar Selaras Dengan Kebijakan Pemerintah Pusat Saya Kira Tadi Pementeri Pembenas Sudah Sampaikan Di Awal Kemudian Yang Ketiga Ini Memperhatikan Hasil Pelaksanaan Kotek Renbang Yang Telah Dilakukan Baik Di Surabaya Maupun Di Bandung Untuk Menyelaraskan Program Dan Kegiatan Pemimpinan Pusat Kenderah Yaitu Sesungguhnya Ini Dalam Rangka Mencapai Target Pembangunan Nasional Berikutnya 2021 Ini Tadi Juga Mungkin Menyinggung Dengan Pertanyaan Dari Kepala Bepeda Sosel Ini Kita Masih Berpedoman Kepada Permendagri 86 Tahun 2017 Yaitu Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Tata Cara Pengendalian Perencanaan Pembangunan Dan Juga Saya Kira Ini Juga Harus Memperhatikan Permendagri 70 2019 Tentang Sistem Pemerintahan Daerah Dan Juga Yang Terakhir Dengan Permendagri 90 2019 Tentang Klasifikasi Kodifikasi Dan Nomenklatur Pembangunan Dan Keuangan Daerah Berikutnya Ijinkan Barangkali Pak Deputi Patofik Saya Akan Menjawab Yang Pertama Untuk Sosel Tadi Nah Sosel Idealnya Memang RKPD Ini Sudah Selesai Ditetapkan Biasanya Kita kan Februari Atau Maret Tapi Untuk Saat ini Karena Dinamika Perkembangan Yang terjadi Hari ini Berkembang Seiring 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 Dengan Adanya COVID Dan Seerusnya Kalau Kemarin Kita Hanya Untuk Antisipasi Pilkada Saja Tapi Untuk Tahun Ini Saya Kira Ada Satu Regulasi Yang 90 Ini Baru Lahir Kemudian Juga Ada Pandemi COVID Nah Tentu Saja RKPD Ini Pedoman RKPD Yang Saya Maksud Untuk 2001 Ini Kita Lakukan Penyelesaian Dan Saat Ini Kami Sampaikan Mudah Mudahan Awal Mei Ini Akan Segera Keluar Dan Sekarang Lagi Proses Harmonisasi Di Kementerian Kumham Saya Kira Dan Terakhir Untuk Diy Saya Kira Menyangkut Tema Tadi Sudah Sampaikan Di Depan Nah Kalau Tema Saya Kira Sesuai Dengan Aturan Atau Norma Mestinya Kan Juga Harus Selaras Dengan Tema RKP Nah Kalau Tema RKP Misalnya Fokusnya Sekarang Lebih Kepada Sistem Kesehatan Maka Saya Kira Juga Teman Teman Bagi Yang Belum Di Daerah Itu Juga Harus Menyesuaikan Tema RKPD Sesuaikan Dengan Tema RKP Yang Ada Di Pusat Saya Kira Itu Pak Deputi Apa Namanya Poin Singkat Yang Disampaikan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Baik Terima Kasih Bapak Sekzen Selanjutnya Kami Undang Pak Prima Tadi Banyak Sekali Masukan Masukan Dari Tiga Penanya Terutama Yang Berasal Dari Pak Gubernur Jawa Mengenai Pentingnya Politik Anggaran Politik Anggaran Kami Persilakan Ini Pak Prima Baik Terima Kasih Pak Tovik Bapak Ibu Sekalian Kami Sependapat Tadi Yang Disampaikan Pak Gubernur Jawa Tengah Jadi Memang Kedepan Dan ini Sebenarnya Sudah Masuk Di Dalam RKP Atau Kebijakan Fiskal Di Tahun 2021 Yaitu Di Antaranya Adalah Dukungan Industri Jadi Mungkin Kalau Kita Petani Satu Satu Yang Terjadi Sekarang Hendaknya Bisa Dianggap Juga Menjadi Anugrah Jadi Kalau Tadi Pak Gubernur Menyampaikan Bahwa Kita Harus Biasa Dengan COVID Jadi Ini Bisa Di Amplify Lagi Lebih Kuat Bahwa Kita Jadikan Ini Sebagai Anugrah Kenapa Karena Biasanya Kebijakan Yang Baik Itu Keluarnya Pada Saat Kondisi Yang Sangat Jelek Nah Ini Bisa Kita Gunakan Di Dalam Beberapa Hal Yang Pertama Tadi Kaitannya Dengan Industri Dulu Tadi Yang Disampaikan Karena Kita Tahu Memang Begitu Kejadian Kita Baru Sadar Bahwa Ternyata Memang Kita Kurang Fokus Dalam Mengelola Industri Industri Yang Sebenarnya Itu Menjadi Komparatif Advantage Daripada Indonesia Dan Terutama Nanti Kalau Dipecah Lagi Ke Daerah Ini Juga Akan Sangat Baik Jadi Mungkin Itu Juga Nanti Bisa Menjadi Fokus Daerah Daerah Tertentu Untuk Melakukan Transformasi Daripada Industri Industri Tertentu Yang Memang Patut Untuk Didukung Dan Tadi Juga Kaitannya Dengan Insentif Karena Tadi Di Slido Ada Pertanyaan Terkait Dengan Insentif Jadi Ini Juga Bisa Digabungkan Dengan Pemberian Insentif Terhadap Hal Tersebut Nah Kemudian Terkait Dengan Pangan Saya Rasa Ini Juga Termasuk Satu Hal Yang Sangat Krusial Juga Untuk Menjadi Perhatian Jadi Mungkin Dalam Musrembang Ini Juga Kita Bisa Metani Secara Lebih Detail Kekuatan Kita Dari Sektor Itu Ada Dimana Saja Sehingga Nanti Kita Bisa Membuat Program Untuk 2021 Yang Sebenarnya KDPR Kan Kita Tidak Lama Lagi Untuk Pembicaraan Pendahuluan Jadi Ini Juga Bisa Masuk Menjadi Satu Hal Yang Menjadi Perhatian Kemudian Hal Yang Berikutnya Yang Tadi Yang Sangat Menarik Juga Yaitu Terkait Dengan Politik Anggaran Jadi Menurut Hemat Kami Sekarang Ini Kita Sudah Saatnya Tidak Lagi Mengkotak-kotakan Atau Melakukan Dikotomi Dalam Men-support Suatu Program Atau Suatu Inisiatif Yang Baik Dari Segi Penganggaran Karena Yang Paling Penting Adalah Bagaimana Kita Men-define Program Tersebut Sehingga Bisa Mempunyai Hasil Yang Baik Nah Kemudian Dari Segi Penganggarannya Gimana Kalau Misalnya Ada Suatu Program Yang Baik Saya Rasa Ini Bisa Kita Dukung Dari Berbagai Hal Misalnya Melalui Blended Finance Atau Blended Financing Mulai Dari Anggaran Yang Dialokasikan Pemerintah Pusat Kemudian Pemerintah Daerah Kemudian Juga Dari Transfernya Dan Juga Ada Creative Funding Atau Creative Financing Ini Saya Rasa Sangat Terbuka Walaupun Sekarang Kita Masih Punya Banyak Sekali Obstacles Untuk Memajukan Itu Dengan Cepat Tapi Saya Yakin Dengan Kejadian Ini Banyak Sekali Anugrah Yang Kita Dapat Sehingga Kita Jadi Melek Oh Ternyata Permasalahannya Yang Harus Kita Perbaiki Dan Itu Nanti Juga Ada Kaitannya Dengan Hal Yang Tadi Disampaikan Masalah Pendataan Masalah Ya Jadi Kita Supaya Tahu Need-nya Itu Sebagaimana Ya Kita Perlu Ada Data Yang Baik Jadi Saya Sangat Sependapat Dan Untuk Program-program Yang Lain Yang Tadi Disampaikan Dari Diy Dan Sulsel Saya Rasa Ini Bisa Dibahas Saja Nanti Secara Teknis Karena Tentunya Pemerintah Kan Juga Ada Rencana Nasional Atau Prioritas Nasional Nah Inilah Sebenarnya Saatnya Untuk Kita Menggatokkan Ya Atau Menyambungkan Ini Sehingga Semuanya Ini Menjadi Satu Kesatuan Sehingga Nanti Financingnya Juga Lebih Clear Jadi Ini Misalnya Mana Yang Untuk Pusat Mana Untuk Daerah Sesuai Dengan Skala Dan Kebutuhannya Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Pak Taufik Baik Terima Kasih Pak Prima Selanjutnya Kami Undang Pak Subandi Dari Bapenas Kami Persilahkan Pak Bandi Terima Terima Kasih Terima Pak Moton Pak Gubernur Atas Masukannya Jadi Betul Sekali Pak Kemandirian Industri Kesehatan Ini Untuk Obat Farmasi Alat Kesehatan Dan Vaksin Ini Yang Akan Masuk Di RKP 2021 Sebagai Bagian Dari Reformasi Sistem Kesehatan Nasional Kita Jadi Ini Yang Memang Direncanakan Untuk Mulai 2021 Betul-betul Harus Kita Fokuskan Kesana Nah Terkait Dengan Tadi Herbal Medicine Ini Yang Juga Di Antaranya Karena Sekarang Ini Dengan Pandemi COVID Ini Pon-pon Itu Menjadi Salah Satu Alternatif Untuk Meningkatkan Imunitas Jadi Ini Yang Harus Betul-betul Kita Kemudian Industri Dan Ini Yang Nanti Kementerian Kesehatan Ini Hadir Di Sini Yang Harus Nanti Mengembangkan Balai Besar Penelitian Pengembangan Tanaman Obat Dan Obat Tradisional Yang Sudah Dari Tawang Mangu Pak Di Jawa Tengah Ini Yang Harusnya Bisa Memberikan Inovasinya Untuk Industri Kecil Untuk Bisa Dikembangkan Saya Kira Itu Pak Gubernur Terima kasih Sekali Dan Betul Sekali Tadi Kerjasama Ini Konsum Riset Pak Untuk Obat Obatan Ini Sudah Mulai Dilakukan Dengan LIPI Kementerian Kesehatan Badan POM Ekman Dan BUMN Farma Jadi Ini Yang Harus Arahan Pak Menteri Bapak Penas Untuk Dikembangkan Mulai 2021 Mulai Sekarang Terima Kasih Baik Terima Kasih Pak Subandi Selanjutnya Kami undang Pak Wisnu Pak Wisnu Apakah Masih Bersama Kita BNPB Baik Kami Coba Merespon Apa Yang Masukan Masukan Pak Wisnu Sekarang Sudah Kembali Lagi Pak Wisnu Apakah Bisa Mending Agak Unmute Agak Lambat Baik Baik Saya Saya Mau Menyoroti Yang terkait Dengan Rencana Pembangunan Terutama Yang D.I.E. Yang Akan Mengembangkan Di Pantai Selatan Mungkin Pembangunannya Sendiri Tidak Masalah Tetapi Harusnya Ada Suatu Perencanaan Yang Komprehensif Dimana Kalau Kita Membangun Infrastruktur Yang Kita Khawatirkan Adalah Ini Menjadi Suatu Gula Yang Menarik Orang Untuk Tinggal Di Sekitar Itu Contoh Bandara Yang Saat Ini Kita Tahu Sebenarnya Bagi Kami Yang Dibencana Ini Juga Mengandung Risiko Juga Mungkin Mungkin Bandaranya Bisa Safe Kita Desain Dengan Baik Tetapi Kalau Kita Lihat Di Juga Banyak Penjualan Iklan Menjual Tanah Di Sekitar Bandara Ini Menjadi High risk Karena Kita Tahu Beberapa Ancaman Gemba Bumi Dan Tsunami Saya Pesannya Adalah Untuk Pembangunan Pembangunan Tolong Diperhatikan Betul Masalah Risiko Bencana Yang Ada Dan Kemungkinan Kalau Itu Berkembang Itu Risiko Akan Menjadi Lebih Tinggi Lagi Itu Sampaikan Terima 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 Kasih Pak Wisnu Kami Ingin Menambahkan Tadi Apa Yang Disampaikan Oleh Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah Kaitannya Dengan Big Data Pak Gubernur Jadi Kami Menyampaikan Apresiasi Dan Penghargaan Ini Pak Gubernur Bahwa Di Jawa Tengah Ini Sudah Banyak Sekali Langkah-langkah Yang Diambil Kaitannya Dengan Perpres Nomor 39 Pak Gubernur Tahun 2019 Mengenai Satu Data Indonesia Dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dengan Kabupaten Kota Ini Sudah Sudah Mengambil Beberapa Langkah Penting Untuk Melakukan Penguatan Penguatan Dan Di Dalam Satu Data Indonesia Itu Dikenal Ada Tiga Macam Data Minimal Yaitu Data Yang Statistik Data Geospasial Dan Data Keuangan Negara Dan Ada Data-data Lainnya Itu Salah Satunya Adalah Big Data Itu Pak Gubernur Jadi Sangat Terbuka Luas Bahwa Prakarsa Prakarsa Di Daerah Untuk Memperkuat Big Data Ini Jadi Itu Sebenarnya Sudah Ada Di Dalam Perpres 39 Tahun 2019 Mengenai Satu Data Indonesia Jadi Sekali Lagi Kami Mengaturkan Terima kasih Pak Gubernur Kaitannya Dengan Masukan-masukan Tadi Terutama Bagaimana Memperkuat Untuk Sektor Industri Ketahanan Pangan Ini Menjadi Masukan Kami Dalam Penajaman Di Dalam RKP 2021 Khusususnya Nanti Yang Berbasis Kewilayan Pak Gubernur Jadi Saya rasa Itu Yang Bisa Kami Tambahkan Pada Kesempatan Yang Sangat Baik Ini Selanjutnya Ini Kami Juga Sebenarnya Masih Cukup Banyak Ini Kami Lihat Ada Beberapa Yang Ingin Menyampaikan Mohon Ijin Tadi Sudah Ada Di Slidonya Bisa Slidonya Ditampilkan Ini Ada Masukan-masukan Dari Para Peserta Museran Bang Nas Ini Satu Ini Mengharapkan Bahwa Segera Merealisasikan NIK Sebagai Single Identity Ini Nanti Kami Mohon Kami Undang Pak Sekjen Kementerian Dalam Negeri Terus Yang Kedua Ini Berkaitan Dengan Kemudahan Investasi Foreign Direct Investment Terutama Di Daerah Jadi Kami Mohon Nanti Ini Pak Prima Bisa Di Respon Masukan-masukan Dari Sumatera Utara Dan juga Yang berkaitan Dengan NIK Kami Undang Saja Ini Selanjutnya Pak Sekjen Kementerian Dalam Negeri Dan Yang berikutnya Adalah Pak Dirijen Perimbangan Keuangan Kami Persilahkan Pak Sekjen Kementerian Dalam Negeri Sebetulnya Basisnya Basis Data Artinya Kalau semua Sudah Terintegrasi Dengan NIK Saya kira Ini kan Semuanya Mungkin Akan Beres Saya kira Saran Ini Akan Tetap Kami Lakukan Pak Ini Terus Terang Saja Banyak Persoalan Persoalan Dengan Ini Menyangkut Soal Bansos Dan Serusnya Tapi Kalau NIK Sebetulnya Dijadikan Dasar Ini Insyaallah Mungkin Kedepan Tidak Ada Masalah Saya kira Saya kira Nanti Ini Perlu Langkah Apa Koordinasi Misalnya Antara Kita Dengan Kementerian Lain Terutama Bagaimana NIK Ini Dijadikan Satu Dasar Basis Untuk Melakukan Satu Pelayanan Pelayanan Dan Selepas Saya kira Itu mungkin Pak Terima 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 Sekjen Selanjutnya Pak Prima Untuk bisa Memberikan Respon Dari Pertanyaan Maupun Masukan Yang ada Di dalam Slido Ini Silahkan Pak Prima Baik Makasih Pak Taufik Jadi Sebenarnya Masukan Ini Sudah Direalisasikan Sejak Tahun Yang Lalu Jadi Mulai Dari Tahun 2019 2020 2020 Ini Salah Satu Kriteria Untuk Mendapatkan DID Atau Dana Insentif Daerah Adalah Daerah Yang Punyai Dukungan Terhadap Investasi Yang Baik Jadi Sebenarnya Kalau misalnya Daerah tersebut Bisa Melakukan Hal-hal Yang Positif Tadi Maka Mereka Akan Mendapatkan Insentif Dari Pemerintah Pusat Dari Segi Transfer Kedaerah Dan Dana Desa Dalam Bentuk DID Dan Itu Nanti Kedepan Ini Akan Lebih Diperkuat Sehingga Bukan Cuman DID Tapi Juga Nanti Akan Ada Sedang Dalam Perencanaan Ini Dalam Diskusi Semacam Dukungan Lain Terkait Untuk Peningkatan Investasinya Jadi Bukan Hanya Untuk Perlombaannya Karena Kalau DID Ini Adalah Lomba Jadi Daerah Yang Baik Ini Tentunya Dia Akan Mendapatkan Reward Tapi Juga Infranya Untuk Ngarah Kesana Ini Nanti Akan Dipikirkan Untuk Bisa Diberikan Tapi Nanti Tentunya Ini Ini Tentunya Melihat Kepada Keseriusan Daerah Tersebut Dalam Mendorong Investasi Di Daerahnya Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Pak Tovik Baik Terima Kasih Terus Kami Ingin Merespon Tadi Yang Dari Sulawesi Selatan Bahwa Sesuai Dengan Juknis Yang Ada Usulan Dari Daerah Tetap Yang 20 Sudah Diatur Di Dalam Mekanisme Krishna Tanpa Terasa Ini Sudah Lebih Dari Satu Jam Dan Kami Tidak Melihat Lagi Yang Angkat Tangan Di Dalam List Yang Ada Kalau Kami Diizinkan Karena Seharusnya Sudah Selesai Pukul Setengah Dua Ini Sudah Lebih Dari Sepuluh Menit Selanjutnya Kami Undang Untuk Masing-masing Narasumber Bisa Memberikan Closing Statement Mulai Dari Pak Sekjen Kemdagri Silakan Pak Hudori Menyampaikan Closing Statement Baik Pak Deputi Pak Topik Saya kira Terima kasih Statement Saya Sedikit Saja Intinya Yang Pertama Saya Ingin Bagi Daerah-daerah Yang Belum Menyesuaikan Tema RKP Sekali Lagi Ini Tentu Harus Menyesuaikan Tema RKPD Dengan Tema RKP Karena Normanya Ini Harus Selaras Antara RKP Dengan RKPD Itu Yang Kedua Apa Namanya Tadi Saya Sudah Sampaikan Karena Ini Adalah Masa Pandemik Saya Kira Skenario Apa Namanya Skenario Kedepan Kan Harus Diperhitungkan Dua Skenario Dua Skenario Itu Yang Pertama Kalau COVID Belum Selesai Maka Ada Beberapa Hal Yang Harus Lakukan Tentu Saja Daerah Harus Memperhitungkan Itu Dan Yang Kedua Kalau Skenario Skenario Ini Berakhir Maka Saya Kira Untuk Tahun 2021 Itu Kan Harus Ada Semacam Recovery Dan Tentu Saja Lima Fokus Presiden Ini Tetap Dilanjutkan Pak Topik Saya Kira Saya Kira Itu Pak Semen dari Kami Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Pak Sekjen Selanjutnya Kami undang Pak Prima Bisa Menyampaikan Closing Statement Mohon Admin Untuk Di Unmute Itu Untuk Pak Prima Ya Sudah Baik Dari saya Singkat Saja Karena Tadi Yang Pertama Sama Dengan Yang Disampaikan Pak Sekjen Jadi Adanya Kesesuaian Antara Prioritas Nasional Dengan Prioritas Daerah Yang Kedua Adalah Kita Harus Mengedepankan Yang Namanya Sinergi Terutama Dari Segi Penganggaran Jadi Baik Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dan Juga Belajar Dari Kondisi Saat Ini Saya Rasa Daerah Dalam Membuat Anggaran Di Tahun Depan Ini Bisa Lebih Hati-hati Lagi Karena Ternyata Dengan Lakukan Refocusing Diharapkan Bisa Baik Jadi Ini Mungkin Dijadikan Sebagai Suatu New Normal Di Dalam Penyusunan Anggaran Sehingga Kita Masih Banyak Anggaran Yang Bisa Disave Yang Bisa Digunakan Untuk Recovery Daripada COVID Karena Kita Masih Belum Tahu Berapa Panjang Ini Dan Berapa Dalam Kenanya Terhadap Ekonomi Terutama Di Daerah Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Terima 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 Kasih Pak Prima Selanjutnya Kami Undang Pak Wisnu BNPB Silahkan Pak Wisnu Baik Terima Kasih Mungkin Ada Dua Hal Yang Perlu Saya Sampaikan Pertama Adalah Saya Tidak Menakut Tapi Kebetulan COVID-19 ini Terjadi Tidak Barengan Dengan Bencana Alam Yang Biasanya Sering Terjadi Di Indonesia Tapi Saat Ini Pun Kita Sebenarnya Ada Satu Ancaman Risiko Yang Biasanya Muncul Yaitu Kebakaran Hutan Jadi Agak Complicated Lebih Complicated Lagi Dari Ancaman Itu Dan Yang Kedua Adalah Kami Tetap Berharap Tadi Bahwa Fokus Kita Perlutas Kita Di Pengurangan Risiko Bencana Jadi Harus Ada Keperbihayaan Memang Tidak Hanya Sebagai Jargon Slogan Tetapi Memang Ada Implementasinya Di Situ Termasuk Dukungan Penganggaran Disana Perencanaan Perencanaan Juga Harus Berbasis Perencanaan Pembangunan Berbasis Pada Pengurangan Risiko Bicana Mungkin Itu Saja Yang Bicara Saya Sampaikan Terima 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 Untuk Memberikan Payanan Lebih Pahit Pada Pasar Terima Terima Baik Terima 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 Sesi Diskusi Telah Kita Selesaikan Kami Mengingatkan Kepada Ibu Bapak Semua Pertama Masukan Masukan Dan Pertanyaan Pertanyaan Masih Bisa Disampaikan Melalui Slido Yang Sudah Disiapkan Oleh Panitia Dan Yang Kedua Materi Materi Daripada Musrembang Ini Bisa Diakses Melalui Website Yang Sudah Disampaikan Ini Mohon Nanti Kalau Seandainya Masukan Masukan Bisa Terus Disampaikan Baik Terima Kasih Dari Kami Sebagai Moderator Kami Mengucapkan Terima Kasih Kepada Para Narsumber Para Peserta Musrembang Nas Tahun 2020 Yang Berbahagia Dan Juga Tidak Lupa Kami Ingin Sampaikan Bahwa Masukan Masukan Dari Ibu Bapak Semua Kami Tunggu Dan Mohon Maaf Apabila Dalam Penyelenggaraan Sesi Diskusi Ini Kami Belum Bisa Mengakomodasi Semua Pertanyaan Pertanyaan Yang Ada Di Dalam List Ini Karena Waktu Yang Sangat Terbatas Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Sekali Lagi Terima Kasih Dan Tetap Jaga Kesehatan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Kasih Kepada Bapak Taufik Hanafi Dan Seluruh Narasumber Yang Telah Hadir Di Sesi Diskusi Dan Tanya Jawab Dan Ucapkan Terima Kasih Kepada Bapak Ibu Telah Hadir Dalam Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020 Dalam Dalam Rangka Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 Semoga Apa yang Disampaikan Pada hari Ini Dapat Bermanfaat Bagi Kita Semua Akhir Kata Wabila Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami Informasikan Kepada Bapak Ibu Pukul 15.30 Akan Ada Konferensi Pers Yang Akan Dipublikasikan Atau Dilivekan Di Kanal Youtube Bapenas RI Maka Kami Harap Kehadiran Bapak Ibu Untuk Dapat Mengikuti Sesi Konferensi Pers Akhir Kata Selamat Siang Dan Terima Kasih Terima